Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 11, Zulfa Fahira Maulida dengan Viare Gita, Prodi Hukum Ekonomi Syariah akan menjelaskan tentang arbitrase dalam perspektif Islam Menurut Kamus Al-Mujid, tahkim berarti mengangkat seseorang sebagai wasit atau juru damai Sedangkan tahkim secara terminologis berarti mengangkat seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai Dalam istilah sekarang, rohkim itu diterjemahkan sebagai arbitrase dan orang yang bertindak sebagai wasitnya disebut arbiter atau hakam Sebelum pelajaran lebih lanjut tentang arbitrase, disini saya akan menjelaskan kembali arbitrase pada saat zaman Rasulullah Pada saat itu, arbitrase terjadi kepada sahabat nabi yaitu Umar bin Hotop Umar bin Hotop sedang mengadakan tawar-menawar terhadap seekor kuda Lalu dia mencoba kuda itu untuk menguji keadaan kuda tersebut Pada saat kerja coba itu, kuda tersebut mengalami patah kaki Dan Umar berniat untuk mengembalikan kuda tersebut Namun, sang pemilik itu keberatan dan menolak menerima kembali kuda yang telah mengalami patah kaki itu Disitulah terjadi permasalahan diantara Umar dengan pemilik kuda tersebut Atas Umar beratap Tunjuklah seorang yang engkau percayai untuk menjadi arbiter diantara kita berdua Dan pemilik kuda itu menjawab Saya rela Syuraih menjadi hakam diantara kita berdua Lalu mereka berdua menyerahkan sekiata tersebut kepada Syuraih Dan menerima apa keputusan Syuraih Disitulah Syuraih memberitahu bahwa Umar harus membayar harga seekor kuda itu Yang didalamnya Syuraih berkata Bayarlah apa yang telah kamu beli dengan harganya Atau kembalikanlah kuda tersebut dengan butuh tanpa Dari situlah kita dapat memahami bahwa arbitrase itu yaitu Menunjuk seseorang untuk menjadi arbiter diantara kedua belah pihak yang mempunyai senketa Dan kedua belah pihak itu harus menerima apa keputusan dari arbiter tersebut Yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak Rasulullah SAW tidak melarang perbuatan Abu Syuraih tersebut Bahkan Rasulullah memuji Abu Syuraih atas tindakannya tersebut Artinya Rasulullah SAW mengakui eksistensi Abu Syuraih sebagai seorang hakam atau arbiter Pengakuan yang diberikan oleh Rasulullah itu dapat menjadikan dalil bagi keabsahan tahkim sebagai penyelesaian sengketa Penjelasan arbitrase Pada dasarnya kedua kata tersebut memiliki kesamaan makna Tahkim berarti mengangkat seseorang atau lebih sebagai juru damai Oleh yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisikan secara damai Arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar peradilan atas kesepakatan para pihak yang bersangkutan Oleh seorang wasit atau lebih Pengertian arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999 pada pasal 1 disebutkan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum Yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa Pengertian arbitrase itu sendiri jika menurut pengertian Indonesia berarti perwasitan Menurut bahasa Belanda, arbitrase Menurut bahasa Inggris, arbitration Menurut bahasa Fransis, arbitrage Dan dari bahasa Latin, arbitrare Yang artinya adalah suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang atau para hakim Berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut Selanjutnya, sumber hukum arbitrase Islam Ada tiga Yang pertama Al-Quran Yang kedua As-Sunnah Dan yang ketiga adalah Ijma'ulama Berikut adalah penjelasan tiga sumber hukum arbitrase Islam Sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran Disinilah Al-Quran menjadi petunjuk utama bagi manusia Apabila terjadi persengketaan dalam kekeluargaan, bisnis, perdagangan, ataupun yang lainnya Hal ini merujuk terhadap surat An-Nisa ayat 35 yang artinya Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan Miscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut Sungguh Allah maha mengetahui dan maha hati yaitu Sunnah Sunnah ini terdapat dalam hadis riwayat buhori dan muslim Warta dari Abu Hurairah r.a.w. Mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda Ada seseorang yang membeli perkarangan Lalu seseorang itu menemukan sebuah buci yang di dalamnya berisi emas Lalu dia berkata, ambillah emasmu Karena saya hanya membeli tanahnya saja bukan emasmu Lalu sang penjual tanah menjawab Saya telah menjual tanah ini berupa barang-barang yang ada di dalamnya Maka dari itu persekitan yang terjadi Mereka menunjuk seorang arbiter untuk menjadi hakim diantara mereka Dan arbiter itu memutuskan bahwa Apakah diantara kalian mempunyai seorang anak laki dan seorang anak perempuan Lalu yang satu menjawab Saya mempunyai anak laki-laki Dan yang satunya menjawab Ya saya mempunyai anak perempuan Dan keputusan arbiter tersebut yaitu Ikahkanlah, kawinkanlah anak laki-laki tersebut dengan anak perempuan Dan biayang mereka dengan emas tersebut Dan sisanya disedekahkan kepada parkir miskin Selanjutnya yang ketiga yaitu Ishma Ulama Menurut Ishma Ulama Masalah arbitrasi Islam bisa dilihat dari pendapat Sayyidina Umar Ibn Khotob yang mengatakan bahwa Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai Karena pemutusan perkara melalui pengadilan Akan mengembangkan kedingkian diantara mereka Syarat-syarat arbitrase Ada lima Yang pertama peradilan perdamaian Yang kedua para pihak Yang ketiga kesepakatan para pihak Yang keempat objek yang dipersengketakan Yang kelima wasit Berikut adalah penjelasannya Yang pertama yaitu peradilan perdamaian Maksud disini yaitu Orang yang menyelesaikan sengketa Permasalahannya itu melalui arbitrasi ini Berupaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai Terus yang kedua yaitu para pihak Maksudnya itu harus ada dua pihak atau lebih yang saling bersengketa Tiga yaitu kesepakatan para pihak Maksud disini yaitu Kesepakatan para pihak itu menandakan kerelaan antara pihak satu dengan pihak yang kedua Atau pihak yang saling bersengketa Untuk menerima keputusan dari arbitrase Atau arbiter yang ditentukan oleh mereka Karena kesepakatan suka sama suka Kerelaan suka sama suka Antara satu dengan yang lain itu termasuk ke dalam Prinsip muamalah Yang dijelaskan Dalam surat Anissa Ayat 29 Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu Dengan cara yang batil Atau dengan cara yang tidak benar Kecuali dalam perdagangan yang berlaku Atas dasar suka sama suka diantara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sungguh Allah maha penyayang kepadamu Itulah penjelasan kesepakatan para pihak Keempat yaitu objek yang diseketakan Maksud disini yaitu harus ada Permasalahan atau suatu yang diseketakan Seperti dalam bidang politik, bisnis, kekeluargaan, perdagangan, ataupun yang lainnya Itu baru bisa termasuk ke dalam arbitrase jika ada yang diseketakan Terus yang kelima yaitu wasit Wasit disini yaitu orang yang ditunjuk sebagai penengah Orang yang ditunjuk sebagai wasit Atau yang biasa disebut arbiter Untuk memutuskan suatu perkara Suatu hasil perkara yang diseketakan Namun syarat dari orang yang ditunjuk ini adalah Harus orang yang berkapasitas Dan orang yang adil dalam memutuskan sesuatu Dengan demikian apabila lima syarat diatas sudah terpenuhi Maka seorang muslim boleh menyelesaikan seketa melalui badan arbitrase Baik secara internasional maupun nasional Kelembagaan arbitrase nasional dan internasional menurut hukum Islam Di Indonesia keberadaan lembaga arbitrase Ditandai dengan berdirinya dua lembaga Yang pertama BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berdiri pada tanggal 31 Desember 1977 Atas Prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia Atau KADIN Dengan maksud Agar BANI dapat memenuhi kebutuhan Akan adanya sarana penyelesaian seketa Bagi para pengusaha Indonesia Termasuk penyelesaian seketa Dalam kaitannya terhadap usaha perdagangan Demi menjaga kelancaran usaha BANI juga bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan tepat Dalam sengketa-sengketa perdata Yang timbul yang berkenaan dengan soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan Baik yang bersifat nasional maupun internasional Pelaksanaan BANI bersifat bebas atau otonom Dan tidak dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain Selanjutnya yang kedua itu BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA Merupakan badan hukum yang mempunyai legitimasi secara yuribis formal Ada pun tujuan dari BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA Yang pertama itu memberikan penyelesaian yang adil, cepat Dalam sengketa-sengketa muamalah atau perdata Yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, dan jasa Selanjutnya, tujuan yang kedua itu Menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak Dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa Untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan Berkenaan dengan perjanjian tersebut Disini saya akan memberi sedikit kesimpulan tentang Arbitrase dalam perspektif Islam Arbitrase pada saat zaman Rasulullah itu disebut dengan tahkim Atau yang artinya menunjuk seseorang atau lebih Untuk menjadi penengah diantara yang bersengketa Atau biasa disebut dengan arbiter atau hakam Namun pada saat itu Arbitrase ini belum menjadi konsep Atau belum menjadi hukum yang pasti Tetapi masih menjadi ideologis Yang dapat berkembang menjadi keabsahan Dan pada saat dahulu itu Sudah ada lembaga yang berdiri Lembaga penyelesaian sengketa Atau disebutnya pada saat itu Yaitu Asuhlu Untuk mencapai kepenyelesaian sengketa Secara arbitrase harus memenuhi Lima syarat yang ada Yang pertama yaitu Peradilan perdamaian Yang kedua itu Para pihak Dan yang ketiga itu Kesepakatan para pihak Yang keempat Objek yang diseketakan Dan yang terakhir Yaitu Wasit Jika kita lihat kembali secara historis Arbitrase ini sudah ada pada saat zaman Rasulullah Sudah berdiri juga kelembagaan yang ada pada saat itu Mengapa arbitrase ini ada? Karena arbitrase ini sangat dibutuhkan oleh umat Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada Seperti permasalahan dalam keluarga Politik, ekonomi, peparangan Ataupun perdagangan Dan yang lainnya Maka pada saat sekarang Berdirilah dua lembaga di Indonesia Yaitu yang pertama adalah BANI Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dan yang kedua itu adalah BAMU Badan Arbitrase Muamala Indonesia Berdirinya dua lembaga ini Adalah untuk menandakan keberadaannya Basarnas Badan Arbitrase Syariah Nasional Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia Calonan ear 현asi Keputunan Saat Sesunggu Mass